Intro Tingginya harga bahan bakar minyak menjadikan sepeda motor kendaraan alternatif di samping mobil oleh sebagian masyarakat. Nah bagi yang punya dana terbatas, sepeda motor bekas bisa jadi pilihan di kawasan Condet sejak tahun 90 menjadi kawasan dealer motor bekas. Sempat terpuruk karena pandemi, jual beli sepeda motor bekas di kawasan ini kembali ramai. Kita simak sisi kota berikut ini. Kendaraan menjadi salah satu kebutuhan mendasar para warga kota dengan mobilitas yang tinggi. Nah kenaikan harga BBM tentunya berdampak bagi para pengendara ini. Yang biasanya mengendarai mobil kini beralih untuk mengendarai sepeda motor. Namun untuk membeli sepeda motor baru tentunya kita harus menguras dompet. Tak heran banyak juga yang beralih untuk membeli sepeda motor bekas. Salah satu pusat jual beli sepeda motor bekas adalah di lokasi saya berada saat ini. Yaitu di kawasan Condet, Jakarta Timur. Data yang dilansir dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau AISI, sepeda motor memang menjadi salah satu jenis kendaraan favorit masyarakat Indonesia. Jumlah penjualan sepeda motor memang sempat menurun di tahun 2020 imbas pandemi. Dari sebelumnya terjual 6 jutaan unit per tahun menjadi 3,66 juta unit. Namun di tahun 2020 penjualan kembali meningkat menjadi 5,05 juta unit. Di tahun 2022, AISI menargetkan penjualan 5,4 juta unit sepeda motor. Tak heran kawasan Condet, Jakarta Timur yang sejak tahun 90 terkenal sebagai pusat sepeda motor bekas masih ramai hingga saat ini. Penjual sepeda motor bekas di kawasan ini bahkan bisa menjual sekitar 15 hingga 25 unit setiap bulannya. Anda bisa mendapatkan beragam model dan merek sepeda motor di kawasan Condet ini. Harga sepeda motor bekas di kawasan Condet dijual mulai dari 6 juta hingga 30 juta rupiah tergantung model dan merek motor. Coba Anda tebak berapa harga motor bekas ini? 20 juta? 15 juta? Anda salah. Karena ternyata motor bekas ini bisa Anda beli dengan harga 8 jutaan rupiah saja. Kalau saya bandingkan dengan sepeda motor dengan merek yang sama di tahun yang ini, yang baru, maka dihargai di kisaran harga 21 hingga 22 juta rupiah. Menarik bukan? Namun di era yang serba canggih saat ini, penjualan sepeda motor bekas online yang lebih praktis menjadi saingan bagi penjual sepeda motor bekas di Condet. Meski demikian, sebagian pembeli lebih memilih membeli langsung agar bisa memeriksa kondisi motor terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. Sepeda motor bekas diminati pembeli karena harganya lebih terjangkau. Kalau untuk sepeda motor saya lebih baik beli langsung. Karena kalau beli online kan kita nggak bisa ngeliat barangnya kondisinya seperti apa. Karena kalau beli online pun juga kalau motor baru juga harus inden. Saya lebih baik, ah lebih baik beli secara langsung, liat. Gimana ya, kalau saya mau beli langsung, kalau baru kan uangnya kurang. Jadi saya mau beli yang second-second saja, lebih enak. Enaknya sih emang bangusan langsung baru, tapi kan keuangannya. Meski bekas, sepeda motor yang dijual di kawasan Condet, Jakarta Timur memiliki dokumen lengkap dan dijamin kualitasnya oleh penjual.